Langkah pertama siapkan 3 saset kopi instan Ini aku pakai yang kemasan kecil kayak gini Atau kalau mau kalian takar ini sekitar 3 sendok teh Nah langsung aja kita tuangkan semua ke dalam panci 1 saset nutrijel plant yang kemasan 15 gram juga langsung aja kita masukkan ke dalam panci Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir Dan tambahkan 400 ml air Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Kemudian masak sampai mendidih Nah untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari stand cookware 1 set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Selain itu mini spatula ini tahan panas sampai dengan 250 derajat celcius Sedangkan untuk memasaknya ini aku pakai saucepan dari stand cookware Nah saucepan ini diameternya 18 cm Terbuat dari bahan granit greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Jadi ini dijamin anti lengket Oke kalau puding kopinya udah mendidih kayak gini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita matikan api kompornya Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang Kemudian tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan Lalu dinginkan sampai mengeras Langkah berikutnya siapkan 1 saset nutrija cincau yang kemasan 15 gram Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir Dan tambahkan 400 ml air Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Lalu masak sampai mendidih Nah ini juga untuk mengaduknya Aku masih pakai mini spatula dari Stain Cookware Kalau yang tadi untuk memasaknya aku pakai saus pan Yang sekarang ini aku pakai panci kecil dari glow pan series dari Stain Cookware juga Jadi glow pan series ini 1 set dapat 3 jenis peralatan masak Yaitu wok pan, fry pan dan juga panci kecil seperti ini Oke kalau jeli cincaunya udah mendidih kayak gini Ini juga jangan terlalu lama dimasak ya Langsung aja kita matikan api kompornya Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan Lalu dinginkan sampai mengeras Langkah berikutnya siapkan 200 gram gula pasir Langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan Kemudian tambahkan dengan 50 gram creamer bubuk Boleh pakai merek apa aja Tambahkan 2 sachet cappuccino Boleh pakai merek apa aja Langsung kita tambahkan ke dalam wadah Dan untuk cokogranulnya juga kita masukkan ke dalam wadah ya Tambahkan 100 ml susu evaporasi Kemudian tambahkan setengah kaleng susu kental manis Ini aku pakai yang kemasan sekitar 500 gram Sedangkan untuk mereknya boleh pakai merek apa aja Setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata Gula pasirnya larut dan juga tidak ada yang menggumpal Untuk mengaduknya ini aku pakai sutil soup dari stand cookware Sutil soup ini terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat celsius Karena terbuat dari bahan silikon Ini nyaman banget dipakai ngaduk di panci yang granit kayak gini Jadi gak bikin pancinya itu gampang baret Oke kalau udah tercampur rata kayak gini Langsung aja kita tambahkan dengan 2 liter air Dan ini aku pakai air galon layak minum Jadi gak perlu dimasak lagi Tapi kalau kalian pakai air mentah Wajib dimasak dulu sampai mendidih Nah ini untuk mengaduknya aku pakai wadahnya panci diamond series dari stand cookware ya Selain digunakan untuk memasak Panci ini juga bisa digunakan untuk mengaduk aja kayak gini Karena untuk volumenya bisa menampung sekitar 3 liter air Setelah jeli kopinya dingin dan mengeras Langsung aja ini kita parut dulu Tapi ini aku bagi 2 dulu ya supaya gak kegedean Kalau udah dibagi 2 kayak gini Langsung aja kita parut pakai parutan Untuk ukurannya bebas ya Mau pakai ukuran yang kecil boleh Mau pakai ukuran yang gede juga boleh Nah ini langsung aja diparut kayak gini ya Sedangkan untuk jeli cincaunya Kita potong-potong kecil dadu-dadu Untuk ukurannya sekitar 1 cm Nah ini untuk memotongnya Aku pakai diamond knifeset dari stand cookware Satu set dapat 4 jenis pisau Satu gunting dan satu alat untuk pengasahnya Pisau ini super duper tajam banget Dan juga gak lengket ke makanan Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6 Sebelum dikemas pastikan plastiknya ini udah dibuka-buka dulu kayak gini ya Untuk mempermudah Nah langsung aja kita tuangkan masing-masing 1 takar 1 sendok makan Nah untuk jeli kopi 1 sendok makan Untuk jeli cincau 1 sendok makan juga Nah untuk jeli cincaunya ini boleh kalian ganti dengan cincau biasa Tapi biasanya kalau cincau biasa itu warnanya jadi luntur ya Lebih baik sih pakai jeli cincau kayak gini Kemudian langsung aja kita tuangkan cappuccino yang udah diracik tadi Jangan lupa kita gunakan corong juga Supaya gak bleber ataupun berantakan Nah ini dituangkannya jangan terlalu penuh Supaya lebih mudah ataupun ada spare untuk dirapatkan klipnya Oke langsung aja kita kemas semua Sampai bahan-bahan cappuccino cincaunya habis Sampai bahan-bahan cappuccino cincau biasa Ini dia hasilnya es kantong cappuccino cincau yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini jadi 15 es kantong cappuccino cincau Langkah pertama siapkan 1 genggam batang serai Untuk serai ini harganya murah banget ya Aku beli di warung sayur harganya 1 genggam gini cuma 2000 rupiah aja Ini udah dikupas dan dicuci dengan bersih Kemudian siapkan 1 buah lemon ukuran besar Kalau yang ukuran kecil pakenya 2 buah atau boleh sesuai selera Kemudian untuk jeruk nipis aku pake 2 buah juga Jeruk nipis ini untuk toppingnya Untuk jeruk nipis, jeruk lemon dan juga batang serainya Ini udah dicuci bersih dan aku tiriskan pake colander dari Stain Cooker Travel colander ini 1 set dapat 2 jenis ukuran Dan juga ini bisa dilipat untuk menghemat ruang Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius Jadi travel colander ini juga bisa digunakan untuk meniriskan makanan yang sudah direbus Langkah berikutnya siapkan nutrijil jeruk kemasan 15 gram Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Setelah itu tambahkan dengan 50 gram gula pasir Atau setara dengan 3 sendok makan Dan terakhir tambahkan 400 ml air Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata Dan juga kita masak sampai mendidih Untuk mengaduknya ini aku pake mini spatula dari Stain Cooker 1 set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pake sesuai dengan kebutuhan Sedangkan untuk memasaknya ini aku pake saus pan dari Stain Cooker juga Saus pan ini diameternya 18 cm Terbuat dari bahan granit greerblown coating Yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Dan selain itu saus pan ini juga bisa dipake di kompor listrik loh Nah buat kalian yang pengen tau produk-produk lainnya dari Stain Cooker Silahkan langsung aja di follow instagramnya Stain Cooker Untuk update info-info terbaru dan produk-produk terbaru Nah kalau misalkan udah mendidih kayak gini Langsung aja kita matikan api kompornya Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar Kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan nutrijel Aduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan Lalu dinginkan sampai mengeras Setelah itu siapkan 3 liter air Dan langsung aja 3 liter air ini kita tuangkan dalam panci Karena airnya akan kita masak dulu Nah untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole dari Stain Cooker Diamond casserole ini ada 2 ukuran dan aku pake ukuran yang besarnya ya Ini bisa menampung 3 liter air Kemudian tambahkan serai Nah ini udah aku geprek dulu ya Supaya aroma dan sarinya keluar Untuk tehnya ini aku pake teh bendera Supaya warnanya lebih medok Dan ini aku pake 1 sachet atau 5 kantong Langsung aja kita masukkan ke dalam panci Dan kita lepaskan dulu talinya ya Kalau mau pake teh tubruk juga boleh Takarannya sekitar 2 sendok makan Atau silahkan disesuaikan aja sendiri ya Setelah itu langsung aja kita tenggelamkan untuk tehnya Supaya dia terendam dan juga keluar warnanya Ini kita masak sampai mendidih Dan untuk mengaduknya ini aku pake sutil soup dari Stain Cooker juga Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat celcius Karena bahannya terbuat dari silikon Jadi ini nyaman banget kalo dipake untuk ngaduk di panci granit ini Supaya panci granitnya ini gak baret Oke kalo udah mendidih kayak gini Kita masak dulu selama 5 menit Supaya aroma sereh dan juga warna dari tehnya makin pekat Setelah dimasak 5 menit baru kita matikan api kompornya Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar Kemudian tambahkan sekitar 350 gram gula pasir Langsung aja kita tuangkan semua Dan kita aduk sampai gula pasirnya larut Nah untuk banyaknya gula pasir juga ini disesuaikan aja ya Karena kadang buah lemon itu ada yang rasanya asem banget Dan juga ada yang gak terlalu asem Kemudian untuk buah lemonnya Langsung aja kita potong 2 dulu kayak gini Setelah itu langsung kita peras Oke setelah diperas hasilnya cuma segini Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Dan untuk sisa bulir perasannya juga kita tuangkan ke dalam panci Kalian gak usah khawatir Karena nanti ini akan kita saring Supaya hasilnya jadi jernih Nah bisa kalian lihat ya Warna teh yang udah medok setelah ditambahkan perasan jeruk lemon Warnanya jadi memudar ataupun gak terlalu pekat Jadi ini penting banget untuk pemilihan jenis teh Kalau misalkan kalian mau menghasilkan warna yang bagus Ataupun yang pekat kayak aku Langkah berikutnya setelah jelly-nya dingin Langsung aja kita potong-potong dengan ukuran yang kecil Ini aku potong sekitar setengah sentimeter Dan untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Stain Cookware Satu set dapat 4 jenis pisau Satu gunting dan satu alat untuk mengasahnya Dan untuk jeruk nipisnya Langsung aja kita iris-iris dulu tipis-tipis kayak gini Karena ini untuk topping ya Setelah itu siapkan biji selasih kering Boleh pakai merek apa aja Dan ini aku pakai cukup 1 sendok makan aja kayak gini Setelah itu langsung aja kita siram dengan air panas Kemudian diamkan sampai biji selasihnya ini mengembang Langkah berikutnya kalau lemon tea-nya udah dingin Langsung aja kita saring Ini aku gunakan saringan thai tea Ataupun saringan kain kayak gini Supaya hasilnya jernih Langkah berikutnya langsung aja kita kemas Dalam plastik standing pouch ukuran 10x17,6 Untuk takarannya 1 sendok makan jeli 1 sendok makan biji selasih Kemudian kita pasang corong Supaya gak bleber ataupun gak berantakan Lalu kita tuangkan lemon tea yang udah disaring tadi Kita tuangkan jangan terlalu penuh Oke segini aja cukup Kemudian kita tambahin irisan jeruk nipis Dan 1 batang serehnya Oke kayak gini ya hasilnya Jadi kalau mau disajikan langsung Batang serehnya dibiarin panjang aja Kayak gini Tapi kalau misalkan mau dikemas ditutup rapat Batang serehnya tinggal dipotong aja ya Dan kita lakukan hal yang sama Kita kemas semua sampai lemon tea-nya habis Ini dia hasilnya es kantong jeli lemon tea yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 15 es kantong jeli lemon tea Langkah pertama siapkan 1 sachet nutrijal coklat yang kemasan 15 gram Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir Dan tambahkan 400 ml air Kemudian langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Lalu masak sampai mendidih Untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Steng Cookware Mini spatula ini 1 set dapat 5 jenis mini spatula Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat celcius Dan ini bentuknya bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Sedangkan untuk memasaknya ini aku gunakan panci saucepan dari Steng Cookware Terbuat dari bahan granit greblon coating dari Jerman Sehingga hasil panas yang dihasilkannya itu bagus banget Dan bisa dibilang ini kualitas granit terbaik di kelasnya Oke kalau udah mendidih kayak gini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita matikan api kompornya Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan Lalu dinginkan sampai mengeras Langkah berikutnya siapkan 1 sachet nutrijel kemasan 15 gram rasa cincau Kemudian kita masukkan ke dalam panci Dan tambahkan dengan 50 gram gula pasir Kemudian tambahkan 400 ml air Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai mendidih Nah ini juga masih sama ya Aku masih pakai mini spatula dari Stein Cookware Dan untuk memasaknya Kalau yang tadi aku pakai saus pan Yang sekarang ini aku pakai glow pan dari Stein Cookware juga Terbuat dari marble gleblon coating dari Jerman Dijamin anti lengket Selain itu 1 set dapat 3 jenis peralatan masak Yaitu wok pan, fry pan dan juga panci kecil seperti ini Nah kalau nutrijel cincaunya juga udah mendidih kayak gini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita matikan api kompornya Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang Kemudian kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan Setelah itu dinginkan sampai mengeras Langkah berikutnya siapkan 3 sendok makan sagu mutiara Dan ini sagu mutiaranya udah aku pilihin yang warna putihnya aja Langsung aja kita tuangkan dalam air yang sudah mendidih Kemudian masak selama 5 menit Setelah dimasak 5 menit Kita matikan api kompornya Setelah itu kita tutup dan diamkan selama 30 menit Ini aku gunakan metode 5, 30, dan 7 menit Yang tujuannya untuk menghemat gas Setelah didiamkan selama 30 menit Seperti ini ya hasil sagu mutiaranya Lebih mengembang tapi ini belum matang Nah kalau udah kayak gini kita masak lagi selama 7 menit Atau juga boleh dimasak sampai 10 menit Tergantung kalian Kalau masih ada mau butiran-butiran putih kayak gini 7 menit aja cukup Oke ini langsung aja kita angkat Setelah diangkat langsung kita masukkan ke dalam air dingin Supaya tidak melekat satu sama lain Langkah berikutnya siapkan 200 gram gula pasir Langsung aja kita tuangkan dalam wadah yang besar Setelah itu tambahkan dengan 50 gram creamer bubuk Boleh pakai merek apa aja Tambahkan 100 ml susu evaporasi Boleh pakai merek apa aja Tambahkan setengah kaleng susu kental manis yang kemasan sekitar 500 gram Ini kita tuangkan setengahnya aja kayak gini Dan boleh pakai merek apa aja Tambahkan 4 saset milo yang kemasan 22 gram Langsung aja kita tambahkan semua ke dalam wadah Setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata dan tidak menggumpal Untuk ngeraciknya ini aku pakai diamond casserole dan juga sutil soup dari stand cooker Meskipun tidak dipakai masak Tapi ini enak banget dipakai ngeracik minuman kayak gini Karena volume dari casserole diamond ini gede banget bisa menampung 3 liter air Terakhir kita tambahkan 2 liter air Ini aku gunakan air galon Tapi kalau misalkan kalian pakai air mentah harus dimasak ya Karena ini air galon layak minum jadi gak perlu dimasak Langsung aja kita tambahkan 2 liter Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata Dan semua bahannya larut Langkah berikutnya setelah jeli coklat dan juga jeli cincaunya dingin dan mengeras Langsung aja kita potong-potong Ini aku potong kecil-kecil dengan lebar sekitar 1 cm Dan untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari stand cookware Satu set dapat 4 jenis pisau, 1 gunting dan 1 alat untuk pengasahnya Nah yang aku pakai ini pisau yang paling kecil ya Buat kalian yang pengen punya produk-produk dari stand cookware Silahkan bisa langsung aja beli di instagramnya stand cookware Atau bisa juga klik link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi Itu merupakan link toko resminya stain Supaya kalian mendapatkan produk yang original Langkah berikutnya Langsung aja kita tuangkan dalam plastik standing pouch ukuran 10x17,6 kayak gini Ini langsung aja kita tuangkan masing-masing 1 sendok takar ukuran 1 sendok makan Gunakan sendok takar kayak gini ya supaya takarannya sama Oke ini kita tambahkan 1 sendok makan jeli cincau 1 sendok makan jeli coklat Dan yang terakhir 1 sendok makan sagu mutiara Kemudian kita gunakan corong untuk menuangkan kuah creamy Nah ini juga udah aku masukkan dulu ke gelas takar Supaya lebih mudah dituangkan dan gak belepotan Oke cukup segini aja ya Jangan terlalu penuh supaya nanti lebih mudah untuk dirapatkan klipnya Oke langsung aja kita kemas semua sampai semua bahan bakunya habis Sub indo by broth3rmax Ini dia hasilnya es kantong creamy milo jelly yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini jadi 15 es kantong Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual antara harga 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah per es kantong Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya es kantong ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan Atau kalau kalian kemas dengan rapi higienis tanpa tersentuh tangan langsung Disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 3 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua